Harapan kita mereka datang dan insya Allah kita akan mengumpulkan jumlah masa lebih kurang 20 ribu orang. Tim kampanye daerah Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran hari ini menggelar acara Senam Gemoy dengan mengusung tema Gembira Ria. Senam Gemoy diselenggarakan dalam rangka sosialisasi kampanye akbar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mendatang minggu 4 Februari 2024. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TKD Keupatan Lampung Utara Mikdar Ilyas, Ketua DPC Partai Pengusung, Ketua Bapili Partai Gerindra Muhammad Yus Rizal, relawan dan segenap tamu undangan. Senam Gemoy dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ketua TKD Lampung Utara Mikdar Ilyas berpesan kepada masyarakat Lampung Utara agar bisa menghadiri acara kampanye akbar pada tanggal 9 Februari mendatang di Stadion Sukung Kota Bumi. Kampanye akbar diagendakan akan dihadiri langsung oleh pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran dan dimeriahkan oleh artis papan atas. Dan yang tak kalah penting acara kampanye akbar akan dimeriahkan dengan acara pembagian kupon dengan ratusan hadiah hiburan. Acara ditutup dengan pembagian door price kepada pengunjung dan sesi foto bersama. Ini di Lampung Utara kita ngadakan senam Gemoy. Lampangka rentetan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Puncak acara kita akan adakan pada tanggal 9 Februari. Lampung Utara akan menghadirkan artis-artis ibu kota. Maka kita minta kepada masyarakat Lampung Utara agar kiranya dapat sama-sama menghadiri acara ini. Di samping kita menyaksikan berbagai macam apa namanya pengarahan-pengarahan dan juga akan diundi bermacam hadiah yang disediakan oleh panitia daripada tim TKD Pemisi Lampung. Yang dituali oleh Bapak Haji Faisal Dosa. Jadi rugi bagi masyarakat Lampung Utara kalau tidak hadir pada tanggal 9 Februari nanti. Acara ini ada online tentara acara untuk mencapai tanggal 9 Februari. Ini mulai jam 2 siang sampai malam. Lokasi di sini. Harapan kita mereka datang dan insya Allah kita akan mengumpulkan jumlah masa lebih kurang 20 ribu orang. Hadiah banyak. Artis ibu kota hadir di sini. Dan juga kita akan mendengarkan orasi-orasi daripada tim pemenangan pusat, provinsi dan kabupaten Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Agusti Adatara melaporkan.